Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kinis. Di video kali ini kita akan bahas keyboard barunya Rexus yaitu M82X Ultimate. Ini basically adalah keyboard yang punya layout sama dengan M84X Ultimate ya. 82 key, 75%, bedanya itu dia pake knob aja. Kalo gue boleh jujur, ini adalah keyboard terbaiknya Rexus diantara 2 keyboard terakhirnya yang pake gasket mount. Jadi makanya gue cukup excited untuk ngebahas keyboard ini di video kali ini. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi, selanjutnya masuk ke video. Oke, jadi ini dia M82X Ultimate dari dia punya box yaitu keliatan refresh banget ya. Di paket pembeliannya kita dapet keyboard, dapet kabel, switch, dan keycaps puller. Extra switch disini gue pilih varian yang keel box white. Ini dia switchnya clicky, extra keycaps mint juga, dan menarik dapet extra knob yang warna mint. Oke, kayak gini untuk tampilan si Rexus M82X Ultimate, first impression gue langsung suka banget sama dia punya colorway. Menurut gue ini nice dari dia punya keycaps, terus dia punya case ini clear smoky gitu ya. Satu lagi tuh dia ada yang black smoky warnanya, dan gue sih lebih suka yang dia punya case itu cerah. Dari 3 keyboard Rexus yang gue punya saat ini, gue paling suka si M82X Ultimate ya. Karena gue suka sama dia punya case, ini warnanya cerah terus putih gitu, gue pilih yang clear case. Dan gue juga suka sama kombinasi warna keycapsnya dia. Disini gue agak bingung sih warna untuk alfanya tuh apa sih sebenernya, kayak abu-abu tapi kayak ada min-minnya gitu. Nah, untuk konsistensi warna sih menurut gue, khususnya untuk min ya, disini agak jadi catatan sih ya. Karena min di yang extra keycapsnya, terus min di knob juga itu agak beda warnanya. Tapi ya menurut gue oke lah, karena gue juga gak pake extra keycap dan gak pake knob yang dapet satu lagi tuh sih. Gue suka aja sama dia punya warna bawaannya gini. Untuk keycapsnya dia pake cherry profile PBT Double Shot dengan legend yang cukup konsisten sih ya untuk ukuran printingnya. Cuma satu aja yang gue notice, yang di unit yang gue dapet ini, caps locknya agak miring-miring ya. Tapi sisanya aman, gue suka sama keycapsnya. Untuk casingnya dia pake IBS, solid banget, gak ada cracking sama sekali, which is good ya. Kalo kita perhatiin model casingnya ini disampingnya ada kayak buat jalur LED. Jadi emang di keyboard ini tuh ada dua bagian LED yang kepisah. Ada RGB per key dan ada RGB yang di pinggir-pinggir kanan kirinya gitu. Ya tentu gue gak akan pake RGB-nya, gue lebih suka ya mati total aja gitu. Kalo misalnya kalian emang mau pake RGB, ya menurut gue ya terserah kalian juga, gue gak ada masalah sama sekali. Tapi gue suka sih sama dia punya pinggiran case ini jadi kayak ada variasi aja gitu. Ada tekstur yang gak bosenin di casingnya dia. Nice. Untuk di casingnya, di bagian belakang kita dapet satu slot untuk USB dongle. Terus kita dapet incline bottom juga. Ini ada dua level ya. Ini udah trick connectivity, bisa wired, wireless dongle 2.4 GHz. Dan Bluetooth juga yang bisa kita ganti lewat key combination ya. Bukan switch kayak di M84. Menurut gue sih gue lebih suka yang switch di M84 gitu sih untuk ganti-ganti dia punya mode connectivity. Ya, jadi kita akan bongkar si M82X Ultimate. Dan ya gue bisa tebak sih ini agak effort bukanya. Karena pake yang klip-klip lagi gitu. Yes, kita saatnya perang pake sebuah kartu untuk ngebuka si keyboard ini. Eh, gampang. Loh, 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 loh. Ternyata paling gampang ini. Sekali percobaan udah langsung kebuka ya. Wah, apa ini gue yang udah ahli apa gimana ya. Di M82X Ultimate ini ada opsi mounting gasket kayak di M100 dan M84 pake silikon gasket. Ada delapan mounting point-nya. Dan menurut gue ini dia punya gasket sih paling oke di antara dua yang tadi. Nah, yang jadi catatan krusial banget di M84 dan M100X itu adalah soal port-nya mereka. Karena ini udah gasket tapi port-nya itu masih nyatu sama PCB. Nah, disini udah pake dauter board. Jadi ini udah nice banget menurut gue. Ini sangat-sangat yang harus diperbaiki emang sama Reksu dan Reksu mau perbaikin itu. Which is sangat good. Gue suka sama Reksu mau dengerin masukan. Khususnya si M100X kemarin sih. Dia punya port itu bener-bener dikasih dudukan lagi. Jadi nggak ada feel gasket-nya gitu. Jadi stiff banget di bagian atas RAW F5 dan F8 itu. Itu sangat-sangat ngaruh sih menurut gue. Jadi secara feeling gasket tentu ini yang paling enak ya menurut gue. M82X Ultimate di antara kedua kakaknya itu. Ada baterai 2500 mAh. Terus ada silikon dampener yang kalau kita buka. Nggak harus lepas screw di kanan-kiri sampingnya gitu. Jadi ini kayak kejepit sama dia punya case. Gue nggak tau maksudnya apa di sini. Tapi yaudah ini gampang juga bukannya. Nah, yang menarik di PCB-nya Reksu ini tuh udah support stabilizer PCB mount. Ini juga gue beritahu ketika si Tommy nge-livestream soal M100X. Dan kita semua kaget gitu loh. Nggak ada flex cut or anything. Wah, tapi dia bisa pake ini. Baru liat nih gue. Bisa pake steps PCB mount juga. Ada lubangnya. Ada lubang buat steps PCB mount. Apakah plate-nya bisa dipakein steps PCB mount? Kita liat ya coba. Karena si Reksu itu nggak nge-highlight ini dan nggak ada dia cantumin gitu loh di fact sheet-nya. Jadi ya gue nggak tau kalau misalnya ternyata M84 juga udah bisa. M100 bisa dan M82 juga bisa. Sebuah point plus sih. Jadi kita punya dua opsi gitu. Bisa beli stabilizer yang PCB mount atau yang plate mount. Nah, untuk bawaannya sih kita dapet yang plate mount ya. PCB-nya udah south facing, universal hotsopable, pake kel socket ya. Dan next, di bagian dalemnya ada poron platform dan ada polikarbonat plate juga. Untuk switch-nya, tadi gue udah mentionnya pake kel box white. Lagi kepo aja, mau coba kliki. Jadi gue pilih yang ini dan menurut gue ini klikinya enak ya. Untuk stabilizer-nya dapet plate mount dan ini cukup unik. Dia punya stem itu warna pink. Gue nggak tau ini stabilizer punya merek atau generic aja. Tapi dia punya pre-loop itu udah nice. Di unit gue sih ini minim retel. Cuman sedikit aja di backspace. Ini gue harus ganti switch gue jadi jewek dulu. Biar kedengeran retelnya. Karena kalau pake kel box white, nggak akan kedengeran. Untuk typing test, si M82X Ultimate kayak gini. Dia punya feel typing gasket itu bener-bener kerasa banget. Nggak ada yang tiba-tiba stiff gitu kayak di M100. Itu pemakaian daughterboard emang ngaruh banget ya. Menurut gue kasih perubahan yang signifikan. Terus walaupun dia ada dampener yang cukup tebal di bawahnya. Tapi ini tetep bisa nge-flex ya. Untuk suaranya gue belum coba nih. Pake switch lain. Nanti akan gue masukin footage-nya di terakhir. Terus dia punya casing. Ini juga gue paling suka. Dibukanya gampang. Terus berasa solid. Nggak cracking kayak di M100. Colorway gue juga suka banget sama M82X Ultimate ini. Karena netral aja gitu warnanya. Sebetulnya si M84 juga gue suka. Cuma casingnya dia tuh agak susah untuk dicocokin ke berbagai jenis setup gitu sih. Khususnya di setup gue ya. Terus ada knob juga. Ini bikin fresh banget desainnya. Jadi akhirnya Rexus ngikutin trend juga ya. Ada keyboard knob-nya mereka. Kongsa ini adalah keyboard knob pertamanya mereka ya. Dan ini nice. Ada software-nya juga sama kayak software keyboard Rexus lainnya. Jadi gue sih nggak terlalu masalah sama itu. Untuk harga keyboard ini ada di Rp 1.525.000. Menurut gue ini harga yang cukup make sense ya. Dia punya dapet gasket mount juga. Dapet keycaps PBT. Dapet cherry profile. Dapet soft facing PCB hot swappable. Ini nice banget. Gue juga suka sama case-nya. Dia ini solid banget. Sampai user. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati